Semua aparat hukum di Kalimantan Utara sesuai dengan bidang tugasnya diharapkan bisa bertanggung jawab penuh dalam menangani perkara narkotika. Hal itu disampaikan oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Utara, Bergenpol Samudi, saat membuka kegiatan sosialisasi pencegahan dan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh BNN Katarakan pada Kamis 24 Juni. Bahkan dalam kegiatan yang dihadiri oleh instansi penegak hukum, Samudi menjelaskan dalam menangani perkara narkotika agar tidak menerapkan pasal yang justru bisa menjadi celah untuk bisa dimanfaatkan bagi para pengedar atau bandar. Samudi mencontohkan penerapan pasal 127 Undang-Undang Narkotika No. 35 tahun 2009 yang pada intinya mengarahkan agar pelaku direhabilitasi. Ia juga merepesan kepada aparat hukum agar dalam menangani perkara narkotika harus memiliki integritas. Mudah-mudahan penuntut umum dan hakim itu juga melihat pasal yang sudah kita masukkan, kemudian juga kita sama-sama komit untuk memberantas narkoba. Sehingga harapannya adalah sanksi hukum itu betul-betul yang terberat. Sehingga memberikan efek cerah kepada pelakunya sendiri maupun orang-orang yang ingin menjadi pengedar. Sehingga dengan sanksi yang berat, otomatis kan ini menjadi efek cerah.